Kegiatan hari ini kita memang melaksanakan dua penyemprotan, yaitu yang pertama di pasar Kelapa II dan ini penyemprotan yang kedua. Jadi kami target penyemprotan di pasar, khusus pasar, itu sehari dua pasar. Jumlah pasarnya sekitar 20 pasar dan kita akan berlanjut, tetapi jangan lupa bahwa penyemprotan-penyemprotan dalam skala kecil dengan menggunakan peralatan yang cukup digendong saja, itu juga telah menyebar hari ini, baik dari kami dari BPPD maupun dari instasi lain, yaitu diantaranya dari Palang Merah Indonesia. Jadi penyemprotan ini memang serentak, kurang lebih kami dalam satu dua minggu ini akan terus kita laksanakan. Memang area yang paling banyak dikunjungi orang adalah pasar, sehingga tadi kami sampaikan bahwa yang besar-besar ini penyemprotannya di pasar, tapi yang kecil-kecil tetap kita laksanakan di tempat-tempat umum yang lain, seperti terminal, kemudian tempat ibadah, kemudian persekolahan, bahkan bisa jadi hal-hal yang kecil, terutama perumahan-perumahan yang ada indikasi sudah terpapar. Harapan kami adalah yang pertama, yang terbaik itu bukan penyemprotannya, tetapi semua tinggal di rumah kalau tidak sangat penting untuk keluar rumah, itu yang pertama. Jadi percuma saja kami melakukan penyemprotan ini kalau memang masyarakatnya tidak memiliki kesadaran untuk tinggal di rumah. Untuk sementara ini bahkan BNPM menyampaikan tinggal di rumah itu sampai tanggal 29 Mei yang akan datang. Terima kasih telah menonton!